Subdit 3 Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap SW pelaku kasus pencurian dengan pemberatan dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T dan tersangka membekali diri dengan senjata api rakitan jenis revolver. Selain menangkap tersangka, petugas juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti seperti 1 unit sepeda motor Yamaha Fiction warna hitam dengan nomor polisi B3192FYR, senpi rakitan beserta 5 butir peluru 9mm, tas gendong berwarna hitam, 1 kunci letter T beserta 3 anak kuncinya, HP Nokia, dompet hitam beserta topi hitam berlambang hankam. Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik unit 5 Subdit 3 di Treskrimum Polda Metro Jaya memperoleh informasi tentang profil tersangka yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pencurian dengan pemberatan. Selanjutnya tim opsional melakukan pengembangan kasus penembakan pondok rangon Bekasi dan kasus pencurian di rumah kontrakan Bapak Jamal di Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan Bekasi yang diduga dilakukan oleh kelompok yang sama. Kemudian pada saat tim melewati wilayah Cibarusa, tim Resmob melihat 2 pengendara yang cocok dengan ciri-ciri tersangka melintas. Kemudian tim Resmob melakukan pengejaran terhadap 2 pengendara tersebut. Namun pengendara motor Fiction menembak ke arah tim Resmob yang kemudian dibalas tim Resmob dan mengenai pundak pengendara Fiction hingga terjatuh dan diamankan tim lapangan Resmob. Sementara pengendara BID melarikan diri dan masih dalam pengejaran petugas. Selanjutnya pelaku dibawa ke rumah sakit Polrik Ramadjati dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut. Kini tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan hukuman mati atau hukuman penjara sumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Melintas di daerah Cibarusa, ini kejadian di Cibarusa kita melihat ada 2 orang yang menjadi target kita dan dia melakukan tindakan penembakan dulu kepada anggota kita tidak kena, kemudian kita balas, akhirnya kena. Untuk tersangka yang berhasil kita lakukan tindakan tegas dan terukur ini namanya SW ya Saudara SW, 31 tahun, asal dari Lampung. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!